Oh ya Halo semuanya balik lagi bersama gua dan kali ini gua mau ngasih tutorial gimana caranya untuk kita mirroring Android ya jadi kita mirroring Android kita ke PC no delay tanpa aplikasi dan juga norut jadi untuk aplikasi ini kita enggak pakai gunain aplikasi apapun enggak pakai root dan juga gua jamin ini no delay 100% karena ini juga gua pakai buat livestream di Facebook Oke jadi sebelum masuk tutorialnya kita buka intro dulu cek bisa Oke jadi sebelum ke tahap tutorial gue mau kasih tahu kalian dulu jadi HP kalian harus sudah aktif USB debugging jadi disini kita aktifin dulu USB debugging kita masuk ke settings terus sebentar nih gua terangin dulu kayaknya kurang terang USB debugging terus kita masuk ke apa namanya tentang ponsel ya tentang ponsel terus macem-macem ya karena ini beda-beda HP itu beda-beda UI atau beda ROM jadi disini kalau Xiaomi itu masuk tentang ponsel terus kita ketikkan dan MIUI version nya berkali-kali-kali sampai keluar tulisan dvr developer kalau di HP lain kalau di HP lain itu kita kliknya namanya nomor bentukan jadi kalian ketentang ponsel terus Scroll paling bawah ada namanya nomor bentukan nah langsung diketik aja sampai keluar keluar developernya Oke setelah itu kita nyalakan lalu untuk bagian USB debugging nya kita aktifin ini ya ini kita aktifkan oke nah setelah itu udah kita nggak perlu install aplikasi apapun jadi untuk di HP udah selesai jadi kita langsung masuk ke dalam tutorial di PC nya oke jadi kita sekarang udah masuk di PC ya jadi untuk di PC ini kalian download dulu namanya aplikasinya adalah di sini namanya script script pi script pi pokoknya SC RC pai gitu ya jadi nanti gue taruh aja di deskripsi biar kalian nggak sulit buat downloadnya nah nah disini itu untuk mengaktifin atau ngonekin mirroring dari Android kita itu menggunakan kabel USB sebenarnya bisa via WiFi cuman nanti gua bikinin tutorial yang beda ya jadi untuk file-nya kalian bisa download tetap di deskripsi nanti langsung gua taruh aja terus setelah kalian download kalian ekstrak di suatu folder terserah ya tapi disini gue naruhnya di PC mantap Oke ini filenya setelah itu langsung aja kita colokin HP kita oke jadi ini gua colokin nah setelah nyambung ini kita cancel aja setelah itu disini kita eh eh buka aja buka aja langsung kita dengan tahan shift di dalam folder sini ya dalam folder skripsi langsung kita tahan shift terus kita klik kanan lalu kita pilih yang open comment window here Oke setelah itu disini disini kita tuliskan adb device enter nanti otomatis itu dia akan minta ACC dari HP kalian jadi kalau ada minta ACC kalian allow aja terus kalian oke nah kalau udah seperti ini ini udah selesai kalian bisa langsung pakai aja kalian bisa klik yang yang atas atau yang bawah sama aja jadi gua coba ya kita klik yang atas nah disini dia langsung masukkan jadi ini nodelai ya kalau kalian lihat kalau kalian lihat di sini nah itu nodelai banget jadi untuk yang mau live streaming atau mau bikin tutorial langsung ke apa namanya ke PC bisa lewat aplikasi ini jadi enaknya di aplikasi script pay ini kalian bisa mengatur kayak fps atau quality nya jadi kalau gua saranin gua disini biasanya buat live stream terus gua settingnya itu untuk kualitas dari si ini ya si mirroring dari HP kita itu gua biasanya pakai XD atau eh 1280 jadi gimana sih untuk ngaturnya jadi biar kita kalau live streaming tuh gua agak ngelag ya jadi karena kualitasnya kita mungkin full HD jadi gua turunin ke XD atau ke HD jadi disini kita copy yang ini ya ini adalah buat reduce size atau resolusinya jadi disini gua pakai yang 12 atau settingan untuk HD karena menurut gua HD itu udah cukup lebih dari cukup not gua buat kita live stream jadi disini kita close dulu terus kita tahan lagi shift kita klik kanan lagi lalu kita klik lagi Open command window here lalu disini kita paste aja jadi disini kita paste ya yang script image size kita ganti jadi 1280 nah dan nanti dia bakal ngerubah nanti dia bakal ngerubah resolusi settingnya sendiri jadi kalau gua biasanya buat live streaming gua pakai settingan ini jadi kalau kalian mau ganti-ganti kayak mau coba-coba atau mau ditingkatkan lagi kalian bisa langsung ke webnya ada di github nanti gua taruh linknya di deskripsi jadi kalian bisa apa ya namanya bisa mengkonfigurasi atau men setting sendiri mirroring kalian jadi enaklah pokoknya nah jadi ini kalau kita coba buat main game ya kita coba buat main game engkat biar kalian tahu bedanya jadi ini gua coba Aduh sorry nih gua coba buat main game disini game gua cuman mobile Legends dan lain-lain ya karena buat game gabut oke kalau disini kalau kita buka mobile Mobile Legends disini untuk pengaturan si eh skripainya ini emang kecil dan karena kita settingannya untuk 1280 atau 720 ya jadi disini kalau kalian lihat nah ini buat buat apa namanya buat live streaming ini enggak ngelag jadi gua biasanya pakai dengan ini jadi kalau kalian mau lihat live streaming gua oke oke jadi disini gua udah buka gamenya ya gua coba mobile Legends dan di PC itu gua coba bukala aplikasi live stream jadi disitu gua pakai stream OBS dan sini kalian bisa lihat kalau untuk ya kalau misalnya nih Hai nah ini sama sekali node like and di kalau disini gua agak deketin ya ini gua ini gua bukan hasil editan ya jadi maksudnya gue nanti dibilang gua sengaja ngedit biar disamain enggak ini gua ngeditnya real jadi gua sesuaiin sama suara gua nah kalau misalnya disini coba kita Brawl kok nggak muncul oh sinyalnya sinyalnya ini Wifi nya kenapa lagi gua sangat rekomen banget sih buat kalian yang pengen live stream atau pengen bikin eh bikin konten buat live streaming itu gua saranin banget dengan HP Android itu gua sarannya pakai aplikasi ini ya karena aplikasi ini tuh enggak delay sama sekali Hai dan ini udah gua pakai dari lama banget nah kita coba Brawl ya tuh ini sama sekali node like nol nol sekian ya nol sekian sama sekali enggak delay gan nih coba ya apa tekan enter nih kita samain 123 tuh model live bose keren aplikasi ini keren banget coba ya Hai gua pakai carry aja oke jadi ini biasa aplikasi yang biasa gue gunain juga buat live stream gini lama banget nih kalau cepetin aja ya hai 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 sip matiin aja webcamnya biar kelihatan Oh ya untuk device-nya disini gua pakai Xiaomi Redmi Note 8 yang RAM 4 434 M464 sorry hai 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 Sip nih ya kita lihat bedanya eh sorry bedanya tuh kita lihat eh ketidak delayan ya ini sama sekali node like nol oke oke tuh gua bawa gua ke atas gua atas gua bawa ke atas gua bawa ke atas Hai jadi ini gua Hai Oke kita coba kita coba hajar monster ya Hai Oke kita coba hajar let's go let's go let's go nah kalau bisa lihat nah jadi gua main lihat PC juga bisa seolah ini enggak delay gan Hai jadi gua mainnya sambil komputer bisa tapi saya kita enggak tahu atau skill-skill sih oke jadi buat tutorial kali ini sekian aja jangan lupa untuk di like di share dan dan juga di subscribe oke sampai jumpa di tutorial selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye